Seorang driver ojek online di Kabupaten Bandung terpaksa bekerja sambil menggendong anaknya yang masih berumur 22 bulan. Hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran istrinya telah meninggal dunia sehingga tidak ada yang menjaga anaknya. Inilah adek Agisni seorang driver ojek online atau ojol yang berdomisili di kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung yang sempat viral di dunia maya. Adek viral di dunia maya lantaran dirinya bekerja sambil menggendong anaknya Agil Putra Agisni yang masih berusia 22 bulan. Dirinya mengaku terpaksa membawa anaknya bekerja karena saat itu tidak ada orang untuk menjaga anaknya. Istri adek Evi Susi Lawati meninggal dunia dengan kondisi hamil anak kedua yakni pada usia kandungan masih 3 minggu. Namanya gini kan pas ada orderan, ada orderan masuk, saya sebenarnya bingung itu teh antara diambil atau enggak pas, tapi kan saya butuh uang gitu waktu itu teh, waktu kemarin. Tapi ya saya nekat aja gitu, jadi enggak ada maksud buat saya pengen viral enggak, enggak, ini mah kan cuma situasi yang memaksa saya harus bawa anak gitu kemarin. Pas kebetulan ya di rumah itu bener-bener enggak ada siapa-siapa gitu, sedangkan ya saya satu sisi saya butuh uang, tapi di sisi lain saya kasihan gitu sama anak. Tapi enggak mau gimana lagi situasi yang ya yang mengharuskan saya seperti ini. Saya juga sempat kaget gitu, kaget nanti pas si teteknya juga sempat kaget gitu. Pas begitu nanya si teteknya, ah ini kemana mamahnya? Ya saya bercerita lah, bercerita mamahnya udah meninggal pas April 7 bulan yang lalu. Biasanya putra sematawayangnya itu dijaga Mimin Aisyah, ibu ade sekaligus neneknya agil. Namun dikarenakan profesinya sebagai dukun beranak yang memiliki waktu kerja yang tidak menentu, sehingga tidak dapat setiap waktu menjaga agil. Kondisi tersebut pun akhirnya mengharuskan ade untuk mengojek sambil membawa anaknya.